Intro Awalnya Rocket Crew itu terbentuknya di Kota Malang Dan sering berjalannya waktu Tahun 2011 Rocket Crew pindah ke Bandung Hingga sampai sekarang Intro Awalnya untuk pindah ke Bandung agak ragu Cuman ada satu keyakinan yang membuat Aku percaya bahwa Mencoba sesuatu yang baru pasti menghasilkan sesuatu yang kadang-kadang tak terduga Sekitar 2 tahun aku sendiri ngejalanin kehidupan dance aku Berat karena meninggalkan semua kenyamanan di Malang Cuman seiring berjalannya waktu Semuanya boleh berjalan dengan baik Berjalannya Rocket 10 tahun Sampai hari ini Semuanya di luar Dugaan Di luar ekspetasi Ketika pertama banget tindak ke Bandung Hal yang istimewa buat saya pribadi 10 tahun itu bukan hal yang mudah untuk mempertahankan satu buah tim Dari awal hingga sampai sekarang Dan Yang mau ditanamkan adalah Gimana bisa melepaskan dan menyambungkan tongkat estafet itu ke generasi demi generasi Rocket crew harus terus jalan Dan sharing segala hal yang positif Agar semuanya boleh merasakan energi positif dari sebuah tarian yang positif Welcome back to Cumical Dan sekarang kita ada barengan sama Rocket crew In the house Ini luar biasa loh men Mereka ini sudah 10 tahun ya Lama juga ya 10 tahun Kita kenal dulu ya satu satu ya Ini siapa dulu ada di luar siapa? Gue Rambit Rambit Gue Mika Mika Rocket crew Kenap sudah berumur 10 tahun Kemarin juga untuk ngerayainnya adain event Marvelous Itu juga melibatkan katanya penari tuna rungu terbanyak di Indonesia ya Terus gimana tuh? Iya Jadi kita emang sengaja ngumpulin penari-penari Bukan penari sih sebenarnya Jadi mereka yang seneng nari Tapi basicnya tuli Dan sekali lagi bukan tuna rungu Karena mereka lebih seneng dipanggil tuli Tapi bingung deh Gimana caranya gue ngedance Tapi gue gak dengerin lagu sama sekali Gue gak bisa dengerin lagu sama sekali Itu kan tantangannya tuh Gimana tuh? Kan gue harus tau nih pas lagu ini gue gerakannya gini Nah itu gimana caranya dia? Kita latihan dan emang sengaja Soundnya tuh kualitas gajenya Atau bassnya dibedengin Jadi mereka lebih denger kayak Hitungannya hitungan bass Oh gitu Luar biasa Dan dan even itu memetakan rekor Muri Selamat bro Gila Sopra 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 Selamat Harus kayak begini terus nih Seperti gini 10 tahun berkarya Akhirnya dapat rekor Muri Ini sebenarnya Rocket Crew ini awal mulanya tuh Dari mana sih? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Oke Rocket Crew itu bermula di street di Malang Di kota Malang Oh di Malang? Yes, kita awalnya di Malang Berawal dari anak-anak yang memang cinta dengan hip hop Dan suka dengan tari ya Tari street dance gitu Dan akhirnya kita ngumpul jadi satu Dan akhirnya dari pengalaman-pengalaman yang ada Kita membentuk yang namanya Rocket Crew Seru Terus habis itu Rocket Crew ini punya kayak kelas dance gitu Gimana tuh? Kita punya wadah sih Wadah Namanya BDA Bridge Dance Academy Dan sampai 10 tahun ini sudah berapa Siniman atau kolaborasi yang telah dilakukan nih? Banyak banget atau tiap? Lumayan banyak Kalau dari dulu Kalau dari dulu kita lihat Ada banyak sih, puluhan lah Ada puluhan? Mention one name siapa kira-kira yang paling menarik? Glenn sih Apa tuh kolaborasi itu? Kalau video klip atau apa? Kalau video klip Justru yang paling gokil tuh Rapper Indonesia Misadi Kalau pernah dengar Kalau yang belum dikolaborasikan Tapi ingin Siapa? Oh, Bruno Mars Bruno Mars Wow Karena tadi masih dengerin lagi yang begitu ya Iya, Bruno Mars Apalagi kalau mereka di Super Bowl Itu keren banget kan Nah, kalau misalnya nih Q-Birds pengen gabung Bisa nggak sih? Gimana tuh? Gampang banget Bisa Terutama yang di Kota Bandung sih Kota Bandung bisa langsung datang aja ke BTC Fashion Mall Langsung aja latihan di SB Floor Setiap hari apa tuh? Setiap hari sampai minggu Hah? Setiap hari? Kita buka setiap hari Kalian setiap hari ada di sana gitu? Iya, Base Camp Base Camp Oke Event terdekatnya setelah ini ada apa nih? Ada Murid-murid kita ada recital Mini recital Konser kelulusan mereka Habis itu ada tentunya Ada Eat the Beat Yang Apa ini lagi deh? 2017 Jadi original event dari Indonesia International Dance Competition Tapi di Indonesia? Yes Wow Keren Hal yang kita lagi di situ? Kita mini recitalnya Susah satu untuk Rocket Crew Iya Di belakang sana tuh Hai Semoga nanti semua impian-impiannya bisa ya Bisa kolaborasi lagi sama seniman-seniman lain Amin Betul Dan setelah ini Ada apa lagi nih? Abis ini nih Q-Bers harus stay tune Karena masih akan ada yang mau menghentak-hentak Q-Bers Setelah satu ini Jadi jangan kemana-mana stay tune terus di Q-Bers Sampai jumpa